Tribudors, tim basket Putra Maluku Utara Jabang Olahraga, basket 3x3.21 Aceh, Sumut, kembali menunjukkan performa gemilang dengan meraih kemenangan dalam laga kedua penyisian grup. Ini berhadapan dengan tim Tago dari Sulawesi Selatan di Gor Harapan Bangsa pada Aceh selasa 17 September. Sofian Daud dan tim berhasil mengamankan kemenangan tipis, yakni dengan skor 21-20. Pertandingan tersebut berjalan menegangkan di mana Maluku Utara sempat tertinggal sepanjang pertandingan. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate. Sansul Sardi, silakan untuk laporan lekapnya. Ya, terima kasih rekan Adila di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sansul Sardi melaporkan terkait dengan pertandingan pon yang dimana diikuti cabur bola basket 3x3 oleh Provinsi Meluku Utara. Yang saat ini performanya di kategori sangat dimilang dan meraih kemenangan dalam laga ke-2 penyisian grup. Dimana tim basket 3x3 Putra, Provinsi Meluku Utara ini terlihat tangguh dari Sulawesi Selatan. Atau lawan yang diadapkan oleh Provinsi Meluku Utara kemarin, Igor Harapan Bangsa Banda Aceh pada Selasa. Dimana Sofian Daud dan tim mengemankan kemenangan tipis dengan skor 21-20. Tandingan ini berjalan menengangkan dan dimana Maluku Utara sempat tertinggal sepanjang pertandingan. Namun pada detik-detik waktu normal, Meluku Utara berhasil menyambahkan kedudukan menjadi 19 sama. Membawa laga masa overtime setelah waktu normal berakhir dengan skor imbang. Dilanjutan di babak tambahan, Solis El memimpin lebih dulu. Atau tim lawan Meluku Utara memimpin lebih dulu dengan skor 20-20 dan Meluku Utara 19. Tetapi tambahan waktu kedua tribunas, dua angka krusial dari Gajali Iksan memastikan kemenangan bagi Meluku Utara dengan skor akhir 21-20 tribunas. Sehingga pencapaian tersebut melanjutkan tren positif tim basket Meluku Utara di kompetisi ini. Selanjutnya tim basket 3x3 Putra Meluku Utara ini untuk PON Aceh Sumatera tahun ini di hari yang sama akan menjamu menghadapi Sulawesi Utara atau Sulawesi Utara dalam laga ketiga. Sehingga diharapkan kemenangan memberikan, sehingga diharapkan sangat pertandingan tersebut akan meraih kemenangan penuh. Namun dari informasi tribunas, di pertandingan tersebut Meluku Utara berhasil ditekuk Sulawesi Utara untuk ternyata Sulawesi Utara sehingga pertandingan berakhir dengan kekalahan untuk Meluku Utara tribunas. Namun di hari ini, tempatnya pada Rabu 18 September, Meluku Utara basket 3x3 Putra Meluku Utara akan menjamu dalam rumah yaitu Aceh yang dimana kalau jika di pertandingan hari ini terjadinya kemenangan untuk Meluku Utara, maka Meluku Utara akan melaju ke final yang akan bertanding pada kamis besok tribunas. Mungkin itu saja Adria, saya sangat-sangat melakukan dari alternatif tribunas. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali.